Baik, jadi proses hidup organisme Unicel Diharapkan semua pelajar tahu bahwa Unicel bermaksud satu sel Uni bermaksud satu Jadi sel ini merupakan unit hidup lengkap sama seperti organisma multisel Dan organisma Unicel boleh menjalankan semua proses hidup Protozoa ialah organisma Unicel yang paling ringkas Baik, jadi ada dua jenis organisma Unicel yang akan saya terangkan pada hari ini Yaitu amoeba dan paramecium Jadi amoeba bergerak Untuk amoeba dan paramecium, kedua-dua mereka Ataupun organisme ini bergerak balas terhadap perlaksanaan seperti bahan kimia Sentuhan atau cahaya terang dan bergerak menjauhinya Respirasi juga adalah sama yaitu pertukaran gas dan oksigen Maksudnya gas, oksigen dan karbon dioksida berlaku melalui membran plasma Di seluruh permukaan sel Jadi ini bermakna jumlah-lumlah permukaan berisi pada yang besar Dan pertumbuhan berlaku melalui sintesis sitoplasma yang baru Bagi pemakanan Untuk amoeba, amoeba akan bergerak dengan menguncurkan sidopodium Untuk memperangkap zara makanan secara phagocytosis Jadi zara makanan yang telah dibawa masuk Akan bergabung dengan vakuol makanan Dan vakuol makanan ini akan bergabung dengan lisosom Di mana lisosom mengandungi enzim lisosim Yang boleh mencernakan dan memecahkan makanan yang telah dimakan Jadi contoh makanan yang dimakan oleh amoeba ialah bakteria Untuk paramecium Bukulan silium membantu zara makanan masuk ke dalam alur mulut Di mana bahan makanan itu akan bergabung dengan vakuol makanan dan lisosom Dan dicernakan dan akhirnya nutrien yang dihasilkan diserap ke dalam sitoplasma Dan makanan yang tidak tercerna disingkirkan melalui dubur Ataupun salur perkumuhan Jadi perkumuhan berlaku Melalui resapan Biasanya melalui resapan untuk amoeba dan paramecium Di mana Bagi proses pembiakan Untuk amoeba dia menjalankan Pembiakan aseks Seti bulahan Dua secara mitosis Tetapi dalam keadaan yang tidak Sesuai Amoeba akan membentuk spora Yang hanya bercambar apabila keadaan Kesekitaran pulih semula Contohnya Dengan kehadiran air Ataupun suhu yang rendah Atau suhu yang sesuai Manakala pembiakan paramecium juga Boleh menjalankan Pembiakan secara pembelahan Dua Dan juga membiakan Pembiakan seks Yaitu konjugasi Apabila keadaan persekitaran Tidak sesuai Jadi disini kita tahu Bahwa Perbezaan Anatomi Ataupun struktur Tidak sesuai Tidak sesuai Tidak sesuai Bagi sel Haiwan Ataupun sel manusia Terdapat beberapa jenis sel Yang pertama ialah sel otot Oke Tersusun dalam bentuk Gentian Multinukleus Dan berjalur Mengecut dan mengendur Bagi menghasilkan pergerakan Jadi ini adalah sebagian contoh Untuk sel otot rangkat Ada dua lagi jenis Sel otot yang lain Sel otot kardium Dan sel otot lucin Sel saraf Belah berbentuk Unjuran panjang dan halus Dan berfungsi Menghantar impuls saraf Sel darah putih Boleh berubah Bentuk Dan berfungsi Memusnahkan patogen Dengan cara Menghasilkan Antibody Ataupun Bahan-bahan Yang Boleh Mencernakan Atau mengguno Mikroorganisme lain Sel darah merah Tidak mempunyai Nukleus Berbentuk Lui cekung Dan fungsinya Untuk meningkatkan Kecekapan Pengangkutan Oksigen Sel epithelium Ialah sel yang nipis Dan leper Dan melapisi permukaan Organ Seperti Salur pencernaan Jadi Yang di atas ini Adalah sel Epithelium Dan satu lagi Contoh Serial Sel spermo Ini adalah Contoh-contoh Sel dan Tisu Sel Untuk Tumbuhan Jadi yang pertama Ialah Tube tapis Iaitu Terus silinder panjang Yang terhubung Dari hujung Ke hujung Dan mengangkut Bahan organik Dari daun Ke organ simpanan Seperti buah Seterusnya Salur zilem Ataupun Xylem Yang berbentuk Salur berongga Berongga bermaksud Ada ruang kosong Seperti di Sini Yang berpanjang Dan bersambungan Jadi dia berbentuk Tube Yang panjang Jadi kita Sudah belajar Bahwa Zilem Membawa Air dan Garam Mineral Sel bersofil Bersepan pula Terusun secara Longgar Dan banyak Ruang udara Di antaranya Jadi ini adalah Ruang udara Dan ruang udara Yang besar Membenarkan Pertukaran gas Dan bahagian Dalam daun Ke sel Mesofil Palisat Manakala Sel mesofil Palisat Terdiri Daripada Sel berbentuk Silinder Yang panjang Disusun secara Tegak Dan rapat Untuk Sama lain Mempunyai Kepatatan Kloroplas Yang tinggi Dan susunan ini Membolehkan Penyerapan Maksimum Untuk Memerangkap Cahaya matahari Untuk Fotosintesis Seterusnya Ialah Sel pengawal Sel Sel Epidemis Yang terubah Sesuai Dengan Sel yang Lebih Tebal Di sebelah Dalam Permukaan Daun Jika kita Tengok Kedudukan Sel pengawal Sel pengawal Terdiri Di bahagian Bawah Daun Jadi Kita telah Belajar Tentang Sel Sel Dalam Manusia Dan Sekarang Kita akan Belajar Organisasi Sel Dalam Manusia Jadi Seperti Yang Pelajar Semua Saya Yakin Telah Pelajari Terdapat Empat Sel Tisu Organisasi Sistem Aras Organisasi Sel Yang pertama Tisu Epithelium Tisu Epithelium Dan kedua Tisu Otot Dan Tisu Saraf Dan Tisu Tunggung Tisu Epithelium Tujuannya Melapisi Permukaan Luar Dan Permukaan Berongga Dalam Badan Dan Diadaptasi Berdasarkan Fungsinya Contohnya Tisu Epithelium Pada kulit Melindungi Organisma Ataupun manusia Daripada Jangkitan Kecederaan Bahan Kimia Dan Tisu Tisu Saraf Terdiri Tisu Saraf Saraf Setiap Saraf Terdiri Dari Bahan Sel Dan Gentian Saraf Yang disebut Dendrit Dan Ekson Tisu Saraf Mengesan Rangsangan Dan Mengutus Maklumat Dalam Bentuk Isyarat Elektrik Ke Otot Ataupun Ke Lenjar Dan Fungsi Saraf Saraf Mengkoordinasikan Aktiviti Badan Tisu Penghubung Terdiri Di Berbagai Jenis Tisu Dan Gentian Jadi Tisu Tersebar Luas Dan Mempunyai Banyak Fungsi Contohnya Untuk Menyambungkan Organ Organ Contohnya Menyambungkan Tulang Dengan Otot Ataupun Tulang Dengan Tulang Jadi Tisu Penghubung Ada Banyak Manakala Organisasi Dalam Sel Tumbuhan Dalam Tisu Tumbuhan Terdapat Dua Jenis Tisu Tisu Meristem Dan Tisu Kekal Tisu Meristem Sentiasa Membahagia Dan Terbaik Kepada Dua Tisu Meristem Apex Dan Tisu Meristem Lateral Tisu Kekal Pula Dibahagi Kepada Tiga Tisu Epidemis Tisu Asas Dan Tisu Vascular Tisu Epidemis Ialah Tisu Yang Melindungi Ataupun Melapisi Bahagian Luar Tisu Asas Tisu Peren Kima Tisu Kolen Kima Dan Tisu Skleren Kima Jadi Untuk Pelajar Ingat Ada P K S PKS Ataupun PSK Mana-mana Yang Pelajar Mudah Ingat Tisu Vascular Membawa Bahan Dalam Tumbuhan Oke Yaitu Tisu Tisue Tisu Vascular Dalam Christian Hiwan Tisu 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 Ini fungsinya adalah untuk mengangkut bahan-bahan dalam tumbuhan Tisu xylem mengangkut air dan garam mineral Manakala tisu xylem berfungsi mengangkut air dan garam mineral dari akar ke bahagian lain tumbuhan Jadi ingat arah pergerakan bahan yang diangkut oleh tisu xylem sentiasa daripada arah akar ke atas Manakala tisu xylem mengangkut bahan organik seperti sukrosa dari daun ke semua bahagian tumbuhan Contohnya di akar ataupun di buah dan juga di daun sendiri Jadi tisu xylem dan tisu xylem seperti yang saya katakan adalah membentuk tisu vascular Dan di sini adalah pengaruh kepadatan komponen sel tertentu dan fungsi sel khusus Contohnya mitokondrion terdapat dalam sel yang memerlukan banyak tenaga Contohnya sel sperma Sel sperma memerlukan tenaga untuk berenang ke dalam tip valopio Sel otot kerana otot sentiasa bergerak Dan sel meristem kerana menjalankan pembahagian secara aktif untuk menghasilkan sel yang baru Floroplasma yang terdapat sel mesofil palisar dan sel mesofil bersepan Untuk memerangkap lebih banyak cahaya matahari Bagi fotosintesis Dan jelin endoplasma kasar dan juga jatat golgi Terdapat banyak pada sel pankreas, sel goblet, ada epitelium usus dan sel penafasan dan juga sel hati Dimana sel-sel ini meningkatkan sintesis enzim mukus litofiksikasi ataupun metabolisme karbohidrat Terima kasih Terima kasih